Halo teman-teman, ikut aku yuk jadi penjaga pandara. Kalian ada yang punya cita-cita jadi pilot enggak? Kalau ada, semoga cita-cita kalian terwujud ya. Sepertinya kelinci tersebut sedang tersesat. Ayo kita bantu antar ke tempat informasi yuk. Ada petunjuk arah di samping kelinci. Sepertinya kita harus pergi mengikuti petunjuk arah tersebut. Sepertinya kelinci ini mau mengarah ke bintang. Mana ya bintang yang sama? Oh itu di tengah. Nah betul kan? Yuk lanjut. Sepertinya kita disuruh untuk mengecek informasi. Kartu identitas? Oh taruh di sini teman-teman. Nah sip. Wah ternyata dia mau pergi ke Manara Evel teman-teman. Kalian mau enggak pergi melihat Manara Evel? Selanjutnya kita disuruh milih tempat duduk. Dia pilih yang warna hijau. Jadi kita pilih warna hijau juga. Kemudian untuk jam penerbangannya. Kita sesuaikan dengan jadwal yang mana ya. Oh yang ini teman-teman. Oke sudah. Jadwal penerbangannya sudah selesai. Kita tunggu untuk dicetak. Nah akhirnya kita dapat kartu identitas penerbangan kita. Sekarang waktunya pemeriksaan tas ya teman-teman. Setiap penerbangan harus ada pemeriksaan tas. Kita taruh semua barang kita ke kotak. Waduh. Kenapa mesin pemeriksaannya bunyi ya? Dia bawa apa ya? Ternyata dia membawa barang yang tidak boleh dibawa. Seperti benda tajam yaitu gunting dan senjata bela diri seperti nuncaku. Kita ambil gunting dan nuncakunya ya. Sekarang kita tata kembali kopernya agar terlihat lebih rapi. Oke sudah selesai. Semoga tidak ada masalah lagi. Yeay akhirnya kita melewati tahap pemeriksaan barang. Ini mungkin tahap terakhir kita. Dia minta stempel pakai bentuk bintang. Oke sudah. Yang kedua dia mau stempel Manara Evel. Siap. Sekarang waktunya si kelinci. Dia minta stempel panda teman-teman. Yang kedua Manara Evel lagi. Ternyata mereka satu tujuan ya teman-teman. Yeay sudah selesai. Jangan lupa ya teman-teman. Kita butuh paspor untuk syarat penerbangan. Sampai jumpa lagi ya.